Hal yang aneh tentang kehilangan adalah bahwa kehidupan tidak berhenti berjalan dan ketika Anda dihadapkan dengan sebuah tragedi, yaitu kehilangan sesuatu hal yang begitu besar sehingga Anda tidak tahu bagaimana Anda akan melewatinya tetap, dunia akan berhubungan, dan berjalan akan terus berjalan Halo teman-teman semua, dikirim di sini dan dalam video kali ini kita akan membahas kasus yang membingungkan pihak polisian Terima kasih telah menonton! 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 gedung tua dekat gedung putih Tennessee Amerika Serikat setelah diidentifikasi menggunakan superimposisi fotografi pihak kepolisian menyatakan bahwa itu adalah kerangka dari Morgan mereka mencocokkan foto Morgan dengan video tengkoraknya dan mengatakan bahwa giginya sangat cocok dengan Morgan setelah itu polisi juga menemukan kunci rambut dan sandal jepit kertas sampel rambut yang sangat cocok dengan Morgan namun FBA mengatakan tidak ada bukti yang kuat yang dapat membantu mereka menentukan kematian dari Morgan mereka yakin bahwa itu adalah tindakan dan kasus ini akan terus menghantui pihak penyidik selama bertahun-tahun pada bulan November tahun 1996 seorang pemuda bernama Tommy Scott Riddman bergasi oleh siang berwenang tentang hilangnya Morgan tetapi dia menyangka telah terlibat dalam kasus hilangnya Morgan Tony ditangkap karena penculikan dan percobaan memperkausan pengacara Tony mengatakan bahwa bayarnya tidak akan bisa pergi ke Bowling Green jika diam cobanya dikarenakan kurangnya bukti pihak berwenang kembali ke titik awal dan menurut mereka waktu adalah hal yang sangat penting mereka tahu bahwa membunuh anak-anak sedang berkeliaran bebas kepolisian kemudian berfokus pada ayah Morgan Glenn Violi dan Stacy Violi telah berpisah selama beberapa tahun lalu dan secara ketutulan menyelesaikan perpisahan mereka tepat pada saat putrinya hilang Glenn tidak pernah menghadiri sidang bercerai sehingga Stacy Violi berhak atas hak asuk tiga anaknya Glenn berada dalam pengawasan penyidik selama dua tahun petugas kemudian menjalankan tes mendeteksi kebohongan tetapi dia gagal dalam tes itu itu yang kemudian membuat pihak kepolisian menetapkannya sebagai tersangka dia berkata saya tidak menyembunyikan apapun hidupku seperti neraka kegugupanku tidak membaik sejak saat itu ungkap Glenn diketahui Glenn gagal dalam lima kali tes kebohongan yang dilakukan FBI akan tetapi pihak kepolisian tidak bisa menerima hal itu dikarenakan itu bukan alasan atau bukti kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka Glenn mengatakan kepada wartawan bahwa mandan suaminya tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan Glenn dia mengungkapkan jika dia ingin mengambil satu anaknya maka dia akan mengambil semuanya karena dia mencintai ketiga anak selesai saat itu pindah ke Florida untuk mencari kehidupan baru dan demi menghindari bisikan serta tatapan kemanapun dia pergi dan dua tahun setelah penculikan Morgan akhirnya Glenn dibebaskan dan FBI mengatakan bahwa bukan dia penculiknya kemudian dalam penyelidikan tersangka baru ada seorang pria yang dicurigai dengan ciri-ciri rambut coklat sepanjang kerah dan memiliki tubuh ramping kemudian dia dilepaskan setelah para saksi mengatakan bahwa tersangka memiliki hidung yang sangat mancung setelah hal itu kemudian pihak kepolisian oleh menyebarkan brosur hilangnya Morgan ke berbagai sulit kota dengan harapan dapat menemukan penculiknya pihak kepolisian mencantumkan kasus Morgan ini di bagian daftar kejahatan yang belum terpecahkan pihak kepolisian menyatakan bahwa penyelidikan tetap berlangsung meskipun petunjuknya sudah habis dan pada tanggal 15 November 1996 akhirnya pemakaman Morgan dilakukan teman-teman sekelas Morgan menurunkan semua pita kuning yang mereka gantung dengan harapan Morgan masih dapat ditemukan dengan keadaan selamat jadi pada saat itu tanggal 15 November tahun 1996 semua teman sekelas Morgan ini berkumpul dikarenakan untuk berbelah sungkawa atas hilangnya atau telah ditemukannya yang juga adalah Morgan ditikmati Morgan yang berwarna ungu juga diletakkan di gereja dan dikelilingi oleh foto-foto dirinya yang saat itu sedang tersenyum lebih dari 500 orang melayat untuk Morgan namun nih geng Morgan meminta mereka untuk tidak berduka tetapi merayakan hidup Morgan kasus Morgan ini telah menyentuh hati semua orang di daerahnya dan Morgan akan selalu menjadi gadis kecil yang tersenyum dan menari di halaman apartemen mereka dan hingga kini kasus derik yang Morgan ini belum dapat terkecahkan jadi pesan apa yang dapat kita ambil derik kejadian ini silahkan tuliskan di kolom komentar saya record dari jurnal Faro Undul Diri dan see you on the next video selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati